Sejumlah pasangan bakal calon kepala daerah di Jawa Timur juga mendaftar ke KPU setempat. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bersama Adi Wibowo minggu siang mendaftarkan ke KPU Kota Pasuruan dengan menaiki becak. Sedangkan Ipong Mukli Soni dan Babang Triwahono mendaftar dengan diiringi Seni Reok Ponorogo. Sementara pasangan Kosim dan Alif ke kantor KPU dengan berjalan kaki demi menarik simpati warga Gresik. Dengan menaiki becak, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo melakukan pendaftaran di KPU Kota Pasuruan minggu siang. Gusipul Adi Wibowo diusung oleh lima partai yaitu PKB, Polkar, P3, Partai Amanat Nasional, dan PKS. Gusipul Adi Wibowo akan bertarung melawan petahana Raharto Tenoprastyo dan Mohamad Hasim Asari yang diusung PDIP, Nasdem, Hanura, dan Geridra. Ya mudah-mudahan saya belum tahu, kita kan berjuang. Dua ini berjuang, dan berjuang itu tentu ada tantangan gitu. Tapi yang jelas kami mimpinya itu Kota Pasuruan ini setara, kalau bisa lebih maju dari Surabaya. Di Ponorogo, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo, Kubu Petahana, Ipong Mughlisoni, dan Babang Triwahono mendaftarkan diri ke KPUD minggu sore. Namun sayang, sejumlah pendukung yang mengantarkannya mengabaikan protokol kesehatan dengan berjubel hingga beberapa di antaranya tidak memakai masker. Ipong Mughlisoni dan Babang Triwahono maju di Pilbuponorogo dengan diusung enam partai yang menduduki parlemen sebanyak 36 kursi. Saya harus meminta maaf kepada KPU karena ternyata yang mengantar saya hari ini luar biasa banyak sehingga protokol kesehatan tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Himbawan sudah kita lakukan, tapi namanya orang antusias, cinta, mau kita apain. Sementara di Gresik, pasangan bakal calon bupati dan wakilnya Muhammad Khosim dan Aslul Hul Alif melakukan pendaftaran di KPU dengan berjalan kaki dan diiringi musik rebana. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Paslon Khosim Alif mengatakan mereka sengaja jalan kaki karena ingin lebih dekat dengan masyarakat Gresik. Kenapa milih jalan kaki? Kenapa milih jalan kaki tadi? Yang pertama itu sehat, yang kedua itu lambang dekatnya dengan rekan-rekan antara masyarakat. Masa saya di atas pendaraan, sementara yang wakil jalan. Itu kan tidak, tidak. Jadi kita lebih ingin dekat dengan rakyat, tahu mereka, saya tahu itu siapa-siapa. Pihak KPUD menyatakan saat ini ada dua pasangan, yaitu pasangan Gus Yani, Ningmin, dan Khosim Alif yang sudah resmi mendaftar ke KPUD Gresik. Tim Liputan Kenapa milih jalan kaki?